Intro Halo, selamat datang kembali di Jeriav, di Koi89 Agak bindeng nih, soalnya gue agak-agak sedikit flu Karena masih pagi di Lampung ya, bukan flu kali, alergi ya Alergi Buat penghobi ikan Koi, ini seru banget pagi ini Kenapa? Karena kita mau ngedobrak sedikit mitos atau kebiasaan-kebiasaan gak wajar di dalam dunia ikan Koi Sesuai judulnya, gue mau ngebahas dan ngasih tips soal Jangan lebay kalau ngerawat ikan Koi Maksudnya apa sih ya? Jadi, banyak banget dari kita, emang itu terlalu textbook Ikan Koi sakit, wajib karantina Lalu, pindah kolam, walaupun kolamnya sama nih, disini sama disana gitu Misalnya di rumah lo ada dua kolam, wajib karantina Lalu, beli ikan baru, wajib karantina Lalu, ada luka dikit, wajib panggil dokter hewan Macem-macem lah pokoknya Termasuk mau bagusin warna ikan Koi Beli pakan color, import mahal-mahal Dari semua yang gue omongin tadi, kurang lebihnya Ada yang bener, emang lo wajib atau patut lakukan Tapi ada juga yang gak perlu sih sebenernya Kalau lo mau kerja ini ya bagus Gue gak bilang salah, cuman maksud gue Jadinya lebay ya Nah, teman-teman Ini kolam Koi Kita punya kolam Koi itu prinsipnya Jangan lupa Kita mau belajar merawat ikan Koi Kedua Punya target Rata-rata sih mayoritas penghobi ikan Koi Targetnya adalah Kita pengen bikin ikan Koi kita besar Seperti kayak yang di Youtube-Youtube Yang di Jepang-Jepang itu Gede, jambu Yang ketiga, ini minoritas Ada yang mau ikan Koi-nya Besar dan juga warnanya terang Kenapa gue bilang minoritas? Karena dikit yang mau warnanya bagus Walaupun kalau warnanya jelek banget Mudar ya pasti gak suka juga Cuman Karena gini sih soal warna ikan Koi Ikan Koi itu Gak kita apa-apain sebenernya sih Warna itu secara genetik Kalau emang dari sunanya udah bagus Ya nanti dia lambat laun Gedenya juga tambah bagus warnanya Gitu Gak usah ribet-ribet Ngurusin pake inilah pake itulah Gak perlu Ini Digarisbawahin ya Buat temen-temen nih jadi Yang suka sibuk-sibuk Apalagi yang baru main ikan Koi Belum apa-apa nanyanya Bang, pakan color apa? Padahal ikan lo masih kecil Kasian lah Sama aja kayak Anak ABG Atau anak kecil Lo udah pakein Skincare Ngapain? Tunggu udah gede dulu Lo kasih-kasih make up dikit Boleh lah Itu pun dikit ya Ingat make up itu dikit aja Begitupun pakan color Yuk kita bahas aja langsung Yang pertama Kalau lo punya ikan Koi sakit Wajib karantina Bener Dengan catatan tapi Yang wajib dikarantina itu apa aja Kalau ikan Koi lo terkena penyakit menular Yang sangat berbahaya Yang sangat berbahaya Kayak Koi herpes virus KHV Aeromonas Lalu Jamur deh Jamur yang udah parah banget Jamur putih misalnya Jamur kapas Wah parah banget nih Udah hampir 60% ikan lo di kolam Kena Oh udah deh Lo karantina Karena sisanya yang sedikit itu Bisa jadi ketularan juga dengan cepat Karena penyakit-penyakit yang gue sebutin tadi Itu adalah penyakit-penyakit Yang sangat menular dengan cepat Dan mematikan buat ikan Koi Itu lo wajib lo karantina Selama lo punya bakarantina Dan jumlahnya cukup Tapi yang jadi masalah Kadang-kadang Suka salah paham gini temen-temen penghobi Koi Eh ikan Koi gue kutuan nih Dari misalnya lo punya 10 ekor di kolam Yang kutuan 3 ekor Sedikit loh Kalau begitu sih saran gue Lebih baik lo treatment di kolam Atau pengobatan Langsung di kolam Lo gak perlu repot yang namanya karantina Gak perlu repot angkat-angkat ikan Nyiapin aerator Pompa tambahan Dan lain-lain Cukup obatin di kolam aja caranya Gampang ini misalnya ya Kalau dia kena kutu Yaudah Angkat ikannya di jaring Gak usah keluar kolam Tinggal cabutin kutunya secara manual Banyak kok caranya tutorialnya di Youtube Cabutin kutunya pake secara manual Ya Setelah lo cabutin 3 ikan yang kena kutu tadi Lo liat kutunya sudah merasa habis Lo lepas lagi di kolam Nah inget Kalau kutu Prinsipnya adalah Ketika udah lo cabutin yang lain kayaknya gak ada Kita harus punya Rasa suuzon Berpikiran buruk Kutu itu selain kutu yang udah jadi Juga ada telur kutu Biasanya ada di sirip-sirip Ya Ada di ekor Gak keliatan sama kita Nah untuk membasmi Telur-telur kutu itu yang akan segera menjadi kutu Langsung kolam lo puasakan Lo kasih obat kutu Sekolam Kok jadi sekolam yang diobatinya Lah bener Kalau seperti kutu bisa jadi Jangan-jangan Nanti akan menular Karena telur-telur lainnya yang belum menetas Akan menetas Dan akan menyerang Ikan yang lain Berarti apa coba Treatmentnya cukup di kolam aja Cabutin kutunya secara manual Ngasih obat kutunya Sesuai dosis Sekolam Gak perlu dong yang namanya Karantina Karena akan Lebay jadinya Yang gak penting Jadi lo buat penting seolah-olah Yang gak wajib Jadi lo wajib Itu lebay buat gue Yang kedua Kalau beli ikan koyan Atau pindah kolam Antar kolam Walaupun kolam lo di rumah ada tiga Tapi satu rumah Itu wajib gak karantinayan Nah kalau itu gue jawab Yes bener Wajib Gue selama ini disiplin Gue punya dua kolam Kolam ini sama kolam yang kecil tuh Ya Kalau gue pindah kolam dari Ikan koy gue yang kecil sono Kolam gue yang kecil Ke kolam ini Itu pasti gue karantina Bedanya Karantinanya paling cuman Lima hari Empat hari Sambil gue observasi Selama dia sehat Seger Air gak amis Gue masukin kolam ini Tapi kalau gue beli ikan baru Gak bisa Gue pasti minimal karantina Tujuh sampai empat belas hari Itu disiplin ya Gue ngomong gak cuman Buat konten doang Tapi Memang gue praktekin Dalam cara Gue merawat ikan koy Jadi soal karantina Kalau beli ikan baru Atau pindah kolam Itu bener Wajib Hukumnya Buat gue ya Wajib gak main-main Yang berikutnya Tentang cara karantina Karantina itu perlu gak sian Pakai Bakarantina Yang fiberglass Kan banyak yang bilang Wah Kalau pakai Stereo foam Dia stress Kalau pakai Akuarium Kurang gede Sebenernya Teman-teman Pakai Apa aja media Untuk Bakarantinanya Itu sah-sah aja Jadi penghobi ikan koy Itu kita harus kreatif Masalahnya cuman satu Biasakan Ikan yang Lemuh karantina Lo ukur Ukurannya berapa Kalau ukurannya Sudah sedang Atau bahkan besar Dan lo mau taruh itu Di stereo foam Atau aquarium yang kecil Jangan Kenapa Ikan koy di karantina Tempatnya sempit Udah di karantina Sendirian Kadang Atau berduaan Sempit pula Tambah Stress Ingat Ikan koy itu Penyakit Eh bukan penyakit ya Ikan yang gak boleh stress Stress dikit Imunnya turun Jadi sakit Gampang Mati Jadi Sekali lagi Karantinalah Menggunakan media Atau berkarantina Dalam bentuk apapun Yang Memang ukurannya Cukup besar Mempunyai space lebih Untuk si ikan koy Agar bisa bergerak Santai Relax Santai Serius loh gue Karena banyak banget gue masih nonton Di youtube Atau di temen-temen gue Karantinanya di stereo foam Segede Ukuran 60 cm lah Karena ikannya udah 40 cm Itu kasian sih buat gue Kalau ikan lo selamat Syukur Alhamdulillah Ikan lo mati Wajar Udah airnya Volumenya sedikit Tempatnya gak nyaman Kurang dalam Sempit pula Ikan bisa stress Yang berikutnya soal Pakan Ikan koy Wajib gak Sian import Jujur ya gue jawab ya Hampir hari ini gue jawab Setelah gue hampir 8 tahun Memelihara ikan koy Gue jawab Bener loh Memang pakan Import yang mahal Dan bagus itu Gak bohong Kalau Lu Misalnya Beli Lu coba setahun ya Jangan 1 bulan 3 bulan deh Setahun Jangan campur Rampakan lokal Yang growth Gue akuin Ikan kita Cepat banget growthnya Dan bodinya jambu Sedangkan Dengan pakan yang lokal Mau dia menjanjikan Berapa persen pun Fat atau lemaknya 2 tahun itu gue ngerasa Kalah sih perkembangannya Dengan pakan import Jadi kalau ada yang ngomong Nah loh Jadi ini agak-agak sedikit Sedikit Apa istilahnya ya Bombastis gue ngomongnya nih Ayah Bombastis Yan Jadi maksud lu Pakan lokal itu Sampai sekarang So far sejauh ini Kalah dong Yan Dengan brand-brand Pakan import yang terkenal Dan mahal itu Dan bagus itu Dan lemaknya juga tinggi itu Gue jawab Yes Jangan lu lebay Lu bilang Wah Cintai produk lokal Support produk lokal Lokal tak gentar Maaf nih Dengan seribu hormat Gue gak nganggap remeh Pakan lokal Gue udah 2 tahun ini Pakai pakan lokal Karena gak ada duit Serius Gue lagi banyak irit Tapi gue akuin Lu gak boleh lebay Sampai hari ini So far di Indonesia Pakan import yang Beberapa merek terkenal Dan mahal itu Memang Signifikan sekali Dalam perkembangan Growth ikan koi Gemukin Cepet besarin Growing fast Jambu Jadi jangan lebay ya Jangan kita debatin lagi Lokal gak kalah Koian Masih kalah Jujur aja Kalau kita mau lokal Kita menang Pakan kita menang Bisa kok Tapi lu udah siap belum Teman-teman Produsen pakan lokal Ikan koi di Indonesia Memang menjual harganya Hampir seharga pakan impor Yang mahal-mahal itu 2 juta 2 juta 500 Sekarungnya Karena untuk Menciptakan Atau memproduksi Pakan ikan koi Lokal yang Apa ya istilahnya Gak kalah Bagus kandungannya Dengan yang Import-import itu Tentunya Memerlukan modal Dan juga Kandungan ingredients Pakan yang Mumpuni Yang mumpuni itu Ingredientsnya pasti Mahal Produksinya Gak main-main Udah sanggup belum Tapi kalau lu Mau ngumasi pakan lokal Harganya terjangkau Murah meriah What can we say Mau ngomong apa sih kita Masa harga segitu Kita mau nyamain Pakan brand-brand terkenal itu Gue sebutin aja lah Ada Saki Ada JP Sama ada Hi-Fi Gue gak mau nyebutin Karena gue gak disponsorin Kita ngomongin mereka lagi Yang berikutnya lagi Penggunaan Peralatan Kolam ikan ko Yang berlebihan Kolam lu segede apa Ultraviolet lu Ada 5 Lampu Reson Atau Aeratornya Pakai LP 100 Gak dibagi-bagi Tapi ya Langsung di kolam aja 100 gitu ya Pegedean akhirnya Lalu Lu menggunakan RDF Padahal Lu masih bisa ngurus Kolam lu sendiri Dan uang lu juga Masih pas-pasan Ingat nih Kalo lu pake RDF Uang lu banyak Gue gak ngomongin Lu jangan tersinggung Gak apa-apa Itu lu punya duit Silahkan Yang uangnya Pas-pasan Gitu ya Belanja dapur Masih kadang kurang Masih kadang lebih Gak stabil Urusin anak deh Sama keluarga yang Paling utama Aerator lu gunain Sesuai Besarnya kolam lu Luas totalnya Dan volume airnya Mesin aerator Apa nih yang Pas Berlebihan juga Gak seru Listrik mahal Ombak jadi Tambah gede Ngelet ikan koe Tadi kurang Kurang jelas Lalu Lu menggunakan Lampu Ultraviolet 4 Yang sedangkan Gue pake satu aja Bening Kok kolam gue Segede gini 22 ton Satu biji doang Ngapain lu pake Empat ya Mahal pula lagi Merk yang import-import Lalu Menggunakan RDF Padahal uang lu Pas-pasan Katanya biar lu Anti yang capek-capek Bener loh RDF itu emang Gak capek kayak gue Bongkar Tutup Filter chamber Bersihin Lalu lagi Apa namanya Bongkok-bongkok Gue nyikat Jorok Lu pikir Kalo RDF juga Kagak ada Perawatan Ada perawatannya juga Cuman Itu betul Dia bayar orang Intinya Ini-ini lagi Kita kolam manual juga Kalo kita mau Bayar orang Juga kagak capek Lu kagak Bongkok-bongkok Tapi ingat Tapi ingat sekali lagi Gue disclaimer Gue gak anti RDF ya Ini buat temen-temen Yang uangnya pas-pasan Masahin RDF Udahlah Jangan lebay Pake filter chamber Yang konvensional Lampu Dan juga Lampu UV maksud gue ya Dan aerator Dan peralatan lainnya Pakai yang Ya Secukupnya Sesuai budget lu Tapi cukup bagus Gitu ya Sama kayak pompa kolam juga Lu sanggup beli yang Jepangan Lu beli Lu sanggupnya beli yang Cina Watnya agak gedean Ya beli juga Kalo soal awet Zaman sekarang Mau buatan manapun Kadang-kadang awetnya Sama aja Jadi jangan lebay Sekali lagi Mohon maaf ya Gue gak mau nyindir siapapun Gak nyinggung siapapun Gue cuman sekedar ngingetin bahwa Menjalankan hobi merawat ikan koi ini Gak usah berlebihan Buat temen-temen Yang pas-pasan Atau bahkan Ya kita mau normal-normal aja Tapi kalo uang lu kebanyakan Lu ngerasa lu punya banyak duit Untuk hobi lu ini Ikan koi Ya gak ada yang larang ya Gue gak ngomongin lu Gue ngomongin temen-temen Pada umumnya Seperti gue juga yang Kita masih punya kehidupan lain Yang lebih penting sebenernya Walaupun kita juga sayang dengan ikan koi kita Jadi ngerewat ikan koi Jangan lebay Semoga bermanfaat Jangan lupa kalo Konten ini lu ngerasa Bermanfaat dan seru Di like Ditekan Tombol subscribe ya Biar lu jadi temen gue Gak cuman jadi penonton Lu pergi Gue gak kenal lu Ayo dong kita kenalan Dengan menekan tombol subscribe Yang subscribe gue doain Banyak rezekinya Liburan bersama keluarganya nih Di musim liburan ini Menjadi seru Selamat Dan juga sehat-sehat Selamat buat keluarga di rumah ya Selamat liburan Buat lu Istri Anak-anak dan keluarga Sehat-sehat buat kita semua Sehat-sehat buat ikan koi kita Assalamualaikum Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Darian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa like haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton So glad that I'm done with you No more crying, crying Leaving me so black and blue But you back me up against the wall But I'll stand tall Don't give a damn no more No more Baby bye-bye I said no more lies Days that are changes When the sun goes down Around here My good day, good day Good luck in your new bed Enjoy your new bed Enjoy your new bed Enjoy your new bed Enjoy your new bed Oh, oh, oh Why are you You're wasting your bed